Diduga karena berebut harta warisan 4 orang dalam satu keluarga di kampung Margajaya, Kecematan Negara Batin, Kabupaten Wai Kanan Lampung, tewas dibunuh. Jasad keempat korban kemudian ditanam ke dalam septic tank dan kasusnya baru terungkap setelah 1 tahun. Selamat menikmati. Kakak kandung pelaku, Wawan Wahyudin 55 tahun, dan terakhir ponakan pelaku, Zahra 6 tahun. Terungkapnya peristiwa pembunuhan ini berawal dari kecurigaan masyarakat yang telah lama tidak melihat para korban sejak Oktober 2021 lalu. Polisi pun langsung bergerak dengan mengamankan dua orang pelaku. Kedua tersangka berinisial DW dan E merupakan ayah dan anak kandung warga kampung Margajaya, Kecematan Negara Batin, Kabupaten Wai Kanan. Pelaku diduga menghabisi nyawa para korban lantaran berebut harta warisan. Dari Wai Kanan Lampung, Andres Afandi, AI News, melaporkan.